Ketua KPU Kalimantan Selatan ditetapkan bahwa perolehat suara dirau pasangan Sabirinur Muhiddin sebanyak 42,8 persen, sementara pasangan Deni Indrayana di Friyadi sebanyak 57,2 persen. Sementara kita punya link di KPU, jadi untuk hitung suara, sementara untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 57,2 persen itu dari nomor-urat dua, kemudian 42,8 persen itu nomor 1. Tapi itu masih bersifat sementara karena memungkinkan nanti di pleno tingkat Provinsi Kalimantan Selatan untuk 13 kabupaten-kota kan semuanya sifatnya sementara. Selain Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kotak suara yang sudah disetor ke KPU Kalimantan Selatan diantaranya Tabalong, Tapin, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Barito Kuala, dan Banjarmasin. Dari situs pilkada 2020.kpu.go.id hingga pukul 10.44 waktu Indonesia Barat Rabu 16 Desember terlihat sebanyak 8.398 TPS atau 92,60 persen dari total 9.069 TPS di Provinsi Kalimantan Selatan yang telah terdata. Data tersebut mencatat bahwa pasangan sahbirinur Muhyiddin memperoleh 780.341 suara atau 50,2 persen. Sementara pasangan Deni Indrayana di Friyadi meraih dukungan sebanyak 775.360 suara atau 49,8 persen.